musik 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 Om Swastiadu Selamat datang kembali di channel Murahiri itu adalah channel pendidikan kali ini di channel ini akan membahas tentang warga Aksare Bali atau tentang pengklasifikasian Aksare Bali silahkan disaksikan pengertian warga Aksare Bali itu sebenarnya adalah mengenai pengklasifikasian Aksare sesuai dengan pengucapannya supaya nanti di dalam pengucapannya itu tidak salah seperti itu jadi kenapa perlu diklasifikasikan karena sesuai dengan penjelasan yang ada di video Aksare Bali itu jumlahnya banyak mencapai 47 karakter 14 diantaranya merupakan Aksare suara vokal dan sisanya lagi 33 itu adalah konsonan nah di dalam Aksare Bali ada juga yang dinamakan Aksare Vianjana dan juga Aksare Sueladity nah dimana disana bedanya adalah penulisan untuk penulisan hal yang biasa atau krune yang biasa dan krune yang berasal dari bahasa kawi atau bahasa sansekerta nah untuk membedakan itulah diperlukan pengklasifikasian warga Aksare Bali selanjutnya disini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari warga Aksare Bali secara sekilas sehingga nanti di video selanjutnya akan dijelaskan lebih mendetail tentang jenis-jenis Aksare Bali tersebut jadi warga Aksare Bali yang pertama itu namanya adalah Kantie yang kedua Talawie yang ketiga Murdanie yang keempat Dantie dan yang kelima adalah Ostie seperti yang sudah dijelaskan tadi secara singkat jenis daripada warga Aksare Bali yang pertama adalah Kantie warga Kantie adalah kelompok fonem yang berasal dari langit-langit dekat kerongkongan jadi disini saya jelaskan lagi supaya lebih jelas pangkal lidah menyentuh langit-langit ketika mengucapkan Aksare ini nah Aksare yang termasuk disini adalah Aksare Ka Ga Ga lagi satu tetapi disana termasuk Ge Gure dan Nga disini sudah dijelaskan dan ditunjukkan jenis-jenis Aksare Bali yang selanjutnya adalah mengenai warga Aksare yaitu bagian yang kedua yaitu adalah warga Talawie yumada warga Talawie adalah kelompok fonem yang berasal dari langit-langit mulut nah disini jenis Aksare nya adalah Aksare Cha Cha lagi satu menggunakan H di dengar-dengar Ja Ja dan Nya jadi seperti itu jadi dapat dirasakan bagaimana pengucapannya warga Aksare yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai warga Aksare Murdhania dimana warga Aksare Murdhania adalah kelompok fonem yang berasal dari tarikan lidah ke belakang menyentuh langit-langit nah itu adalah cara pengucapan daripada Aksare tersebut jadi disini dapat diperlihatkan jenis Aksare nya itu hanya ada tiga sebenarnya namun disana saya tulis ada lima yang pertama adalah Aksare Te iaitu Aksare Terlantik yang kedua adalah D Demadu yang ketiga adalah Aksare Ne ini adalah Aksare Neramban yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai warga Aksare bagian Dantir warga Dantir itu adalah kelompok fonem yang berasal dari sentuhan lidah dengan gizi sebelum saya berikan contohnya antara apa saja yang masuk di sana saya jelaskan dulu perbedaan dari warga Dantir dan Murdhania perbedaannya adalah kalau Dantir itu sentuhan lidah dengan gizi sedangkan Murdhania itu adalah sentuhan lidah dengan langit-langit jenis jenis Aksarenya yaitu Aksare Selanjutnya Ta lagi yaitu Tetawul Da warga demadu dan juga nekojong warga Aksare Bali yang terakhir saya bahas adalah Dantang warga Ostiu di mana warga Ostiu ini adalah kelompok ponem yang berasal dari pertemuan bibir atas dan juga bibir bawah Aksare yang termasuk di dalam warga Ostiu ini adalah Aksare Ba Aksare Ba namun disini Bekampang Aksare Ba Ba lagi satu yaitu Bekampang dan Aksare Ma akan menyajikan krasifikasi warga Aksare Bali ke dalam suatu tabel jadi yang menyajikan video ini bisa lebih jelas tahu pengklasifikasiannya lewat tabel ini dengan adanya tabel ini demikian pula video yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ketika ada kesalahan saya akhiri berhenti dengan paramo shanti om shanti 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 om berhenti 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 berhenti